Tuan Beixuan Duolu dan dua lainnya menatap Ningki dengan tidak percaya. Mereka tidak yakin apakah ini adalah Tuan Beixuan yang mereka kenal, karena Ningki saat ini berada dalam kondisi iblis abadi. Apakah itu dia? Willis menatap tajam ke arah Ningki, merasa sedikit ragu di dalam hatinya. Dia tidak yakin apakah tubuh ini adalah Ningki atau bukan. Bukankah itu terlalu besar? Baru saja duduk, tingginya sudah seratus sang. Beixuan, klan macam apa ini? Garis keturunan macam apa yang mengalir di tubuhnya? Mengapa terlihat sangat aneh? Aura apa yang dipancarkan oleh separuh tubuhnya itu? Sekilas si King Yue mengenali Ningki dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Ki iblis di tubuhnya mendidih, sepertinya terpengaruh oleh Ki abadi. Itu dia, orang yang membunuh So Klos. Pantas saja Klos mati di tangannya. Dia adalah manusia iblis setengah langkah. Ling Su yang tidak berharga menatap dingin ke arah Ningki, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, dia tidak kehilangan rasionalitasnya karena amarahnya. Meskipun Ningki sedang duduk dan berada cukup jauh darinya, aura iblis yang memancar dari tubuh Ningki jauh melampaui miliknya, memberikan perasaan yang tak tertahankan. Mata Ling Su Zeduo dipenuhi rasa tidak percaya, terutama saat dia merasakan aura menakutkan Ningki. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mengapa? Aura yang sangat kuat, mata indah Jadebon berbinar saat dia menatap Ningki dan bergumam pada dirinya sendiri. Ketika Enrus mendengar perkataannya, dia sangat marah hingga asap hampir keluar dari lubang hidungnya. Dia menatap Ningki dengan kebencian. Ketika dia memikirkan penghinaan yang diberikan Ningki kepadanya sebelumnya, Enrus tidak bisa menahan gemetar. Dia marah, tetapi perbedaan budidaya mereka terlalu besar. Jika dia ingin membalas dendam, dia hanya bisa mengandalkan orang lain. Untungnya, guru ada di sini. Beik Suan, tunggu saja kematianmu. Tatapan Enrus tertuju pada gos, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ketika dia melihat ke arah Ningki lagi, dia menunjukkan cibiran yang menusuk tulang. Dialah yang menyerap semua energi iblis di sini. Siapa dia? Dilihat dari penampilannya, dia terlihat seperti iblis. Sial, hal tercelah semacam ini benar-benar menjarah semua ki iblis di negeri iblis. Kita akan memiliki satu tempat yang lebih sedikit untuk bercocok tanam di masa depan. Mata iblis di dekatnya tertuju pada Ningki secara bersamaan, dan mata mereka dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, dan kebencian. Sumber daya budidaya adalah yang paling penting bagi ras iblis. Terkadang, sangat umum bagi mereka untuk menyerang rekannya demi mendapatkan sumber daya budidaya. Ningki setara dengan merampas sumber daya budidaya yang seharusnya menjadi milik mereka. Jika bukan karena aura yang dipancarkan Ningki saat ini, dia akan dicabik-cabik oleh iblis-iblis yang tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabiknya. Alat ajaib ada padanya, atau apakah iblis Ki dimakan olehnya? Jika itu masalahnya, saya khawatir teknik budidayanya jauh lebih tinggi dari saya. Sekarang Ki iblis baru saja dilahap, itu pasti belum sepenuhnya terkondensasi. Jika saya melahapnya, kultivasi saya mungkin akan naik ke tingkat berikutnya. Jejak keserakahan melintas di mata iblis saat dia melihat Ningki dari atas ke bawah berkali-kali. Saat berikutnya, dia bergerak sedikit dan muncul di depan Ningki. Pada saat yang sama, Ningki perlahan membuka matanya dan menatap iblis. Tuan Kota Hantu Setan, Hantu Setan. Level, Iblis Manusia Tahap Awal. Keterampilan Pertempuran Ras Iblis, Telapak Delapan Arah. Poin Kesehatan, 30 Yuan. Iblis Manusia Tahap Awal. Jejak ketakutan muncul di mata Ningki. Apakah kamu baru saja melahap semua Ki iblis di tempat ini? Iblis memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Dia tidak peduli dengan keadaan fusi abadi dan iblis, serta Ki iblis yang sangat agung. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia hanyalah manusia iblis setengah langkah. Dibandingkan dengan dia, jalan yang harus ditempuh masih panjang. Saya kira demikian. Ningki tersenyum. Pada saat ini, Ki iblis di tubuhnya telah mencapai keadaan seimbang dengan Ki abadi. Setelah menyerap gelombang terakhir Ki iblis, poin keberuntungannya telah menembus hingga 80 juta. Dengan 20 juta lagi, dia akan mampu menerobos ke alam pencipta delapan kesengsaraan. Mengepalkan tangannya dengan ringan, kekuatan mengalir di dalamnya. Ningki merasa lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, setidaknya dia tidak akan lebih lemah dari Daoyan. Seperti yang diharapkan dari benua iblis, levelnya jauh lebih tinggi daripada benua tengah. Aku baru berada di sini untuk waktu yang singkat, tapi kekuatan tempurku sudah meningkat pesat. Selain peluang, ada sesuatu yang harus dilakukan. Dengan Ki iblis, tanpa Ki iblis untuk meredam tubuhku, aku membutuhkan setidaknya ribuan tahun untuk memperkuat tubuhku ke tingkat ini. Tidak heran Daoyan sangat ingin pergi ke benua abadi. Petik 2. Kamu berasal dari suku dan klan mana? Iblis memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Beik Suan. Ningki tersenyum. Aku sudah hidup bertahun-tahun, tapi aku belum pernah mendengar tentang klan, Beik Suan, ini. Apakah klan itu sudah menurun? Sudut mulut iblis melengkung. Ya, benar. Ningki tersenyum. Hanya kamu yang tersisa. Mata iblis menunjukkan sedikit senyuman. Ada banyak sekali orang sepertiku. Tuan iblis, apakah kamu memeriksa tempat tinggalku? Ningki tersenyum. Meskipun pihak lain telah menyembunyikannya dengan baik, Ningki melihat kilatan keserakahan di mata iblis saat dia membuka matanya. Karena itu, dia sudah bersiap menyerang. Manusia iblis tahap awal, ini adalah eksistensi yang jauh lebih kuat daripada Kaisar Langit Daoyan. Semangat juang Ningki sedikit meningkat. Dia ingin melihat seberapa jauh dia dari level ini. Tak terhitung. Mata iblis dipenuhi dengan ejekan. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Ningki dengan, memeriksa tempat tinggalku, tapi dia bisa mendengar ejekan dalam kata-kata Ningki. Dia tidak memiliki aura artefak iblis pada dirinya, tapi dia bisa melahap semua ki iblis di tanah iblis. Itu pasti karena metode budidayanya. Memikirkan hal ini, iblis tersenyum tipis. Metode kultivasi apa yang kamu kembangkan? Coba saya lihat. Ketika iblis di dekatnya mendengar ini, jejak keterkejutan muncul di mata mereka, dan mereka semua memandang Ningki. Dia sebenarnya memiliki metode kultivasi yang bahkan diminati oleh manusia iblis. Memikirkan bagaimana Ningki melahap semua ki iblis di tempat ini sendirian, para iblis menyadari. Kemudian, mata mereka menjadi sangat berapi-api. Ini bukan harta rahasia, tapi metode budidaya. Heavenly Spirit Void dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka selalu berpikir bahwa Ningki telah menggunakan semacam harta rahasia untuk menjarah semua ki iblis di sini. Jika itu adalah metode kultivasi, betapa mengerikannya jika mampu menahan ki iblis yang disempurnakan oleh ahli tingkat iblis langit itu. Jika Tuan Iblis hanya ingin melihat metode kultivasi saya, tidak ada masalah sama sekali. Ningki tersenyum. Kamu belum selesai mencernaki iblis di tubuhmu, kan? Selain metode kultivasi, saya juga akan melahapmu. Apakah itu tidak apa-apa? Iblis berkata sambil tersenyum tipis. Yah, itu masalah besar. Apakah kamu benar-benar akan menjadi begitu kejam? Ningki tersenyum tipis. Setelah jeda, dia berkata, kalau begitu, jangan lihat metode kultivasinya. Apakah kamu bisa melahapku atau tidak, kita hanya akan tahu setelah kita bertarung. Mungkin, aku akan melahapmu. 1892 Arogan, anak ini terlalu sombong. Engus memandang Ningki dengan putus asa. Ningki bahkan bukan manusia iblis, beraninya dia mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di depan tuannya. Kakak, bukankah Tuan Muda Beik Suan sedang mencari kematian? Mata Zikingsing menunjukkan sedikit kecemasan. Bahkan jika Tuan Muda Beik Suan tidak mengatakan kata-kata seperti itu, Tuan Hantu Setan tidak akan membiarkannya pergi. Zikingsing dengan tenang mengirimkan suaranya. Ada satu hal yang tidak dia katakan. Lagipula, kemampuan Ningki untuk melahap demoniki dalam jumlah besar adalah sesuatu yang bahkan dia minati. Adikku, aku pernah mengalami alammu sebelumnya. Saat itu, aku sombong dan tidak menaruh perhatian pada manusia iblis. Namun, hanya setelah bertarung, aku tahu bahwa di mata manusia iblis, tidak ada perbedaan antara manusia iblis setengah langkah dan makhluk iblis biasa. Ghost Demon tertawa panjang dan langsung mengarahkan telapak tangannya ke arah Ningki. Keterampilan tempur klan iblis, telapak tangan delapan arah. Pada saat ini, semua demoniki di sekitarnya berkumpul di telapak tangan Ghost Demon. Ditemani oleh kekuatannya sendiri, ia menyapu ke arah Ningki seperti gelombang yang bergelombang. Kekuatan Ghost Demon setidaknya 20 kali lebih tinggi dari kekuatan Ningki saat ini. Ditambah dengan penguatan keterampilan tempur klan iblis, kekuatan telapak tangan ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ningki hanya punya waktu untuk menghindari bagian vital tubuhnya sebelum dia dikirim terbang oleh telapak tangan Ghost Demon. Dia menghilang di depan semua orang seperti bola meriam. Ghost Demon tersenyum, sosoknya sedikit bergerak, dan dia juga menghilang di tempat. Mengejar. Lingsu Utian berteriak dingin dan mengejar ke arah menghilangnya keduanya. Engus dan Jade Bones juga mengejar mereka. Klan iblis lainnya tidak akan melewatkan pertempuran semacam ini. Lingsu Zeduo awalnya berencana untuk tinggal dan menekan Si King Yue dan yang lainnya, tetapi dia menemukan bahwa Si King Yue dan yang lainnya telah menyelinap pergi dalam kekacauan. Huh. Lingsu Zeduo mendengus dingin dan tidak berniat memikirkan masalah ini lagi. Dia bisa membunuh Si King Yue dan yang lainnya atau tidak, tapi dia hanya akan merasa nyaman saat melihat Ningki mati. Hanya ada beberapa manusia iblis setengah langkah yang jenius di suku Lingsu. Karena keberadaan seperti itu telah menjadi musuh Bebu Yutan, pihak lain akan mati atau dia yang mati. Bahkan manusia iblis tahap awal pun tidak bisa menandinginya. Ningki berpikir sambil melarikan diri. Jika dia tidak menelanki iblis dalam jumlah besar kali ini dan membiarkan tubuhnya mencapai alam iblis manusia setengah langkah, telapak tangan iblis hantu tadi sudah cukup untuk membunuhnya. Itu adalah kekuatan yang berkali-kali lipat lebih kuat dari kekuatan Daoyan. Tingkatan enam kecil juga serupa. Sambil berpikir, tubuh Ningki bergoyang sekali lagi. Serangan gos menyerempet bahunya, dan hapenya turun dengan selisih yang besar. Adik, serahkan metode kultifasimu dan biarkan aku melihatnya. Selain itu, biarkan aku melahapmu sehingga kamu tidak perlu menderita sakit fisik lagi. Iblis mengikuti di belakang Ningki, senyum sinis di wajahnya. Hahaha, kenapa kamu tidak biarkan aku melahapmu? Ningki tertawa liar. Keras kepala. Iblis terkeke dan melancarkan serangan telapak tangan lagi. Kecepatan telapak tangan ini jauh lebih cepat dari yang sebelumnya. Ningki tidak punya waktu untuk menghindar, dan punggungnya langsung dipukul, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Namun, saat berikutnya, tubuhnya benar-benar menjadi iblis, dan jejak kejahatan muncul di wajahnya. Dalam keadaan ini, Ningki tidak merasakan sakit sama sekali. Orang tua, kamu sudah memukulku berkali-kali. Terimalah pukulanku. Ningki tertawa jahat, berbalik, dan dengan suara keras, bergegas ke depan Ghost Demon dan meninju kepalanya. Adegan ini disaksikan oleh semua orang yang baru saja tiba, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Orang ini sangat berani. Dia benar-benar berani mengambil inisiatif menyerang manusia iblis. Semut. Jejak rasa jijik muncul di mata Ghost Demon. Dia mengulurkan tangannya untuk memblokir, dan kekuatan pukulan Ningki lenyap. Namun, tubuh Ghost Demon sedikit bergoyang. Meskipun sangat kecil, dan orang biasa tidak dapat mendeteksinya, dia tahu apa yang diwakili oleh sedikit goyangan ini. Kekuatan ini, beberapa kali lebih kuat daripada saat aku berada di level ini. Metode kultivasi orang ini memang misterius. Jejak keterkejutan muncul di mata iblis hantu, dan digantikan oleh ekspresi keserakahan yang lebih intens. Apakah itu tidak efektif? Datang lagi. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat, dan dia terus menyerang iblis hantu, dengan sedikit kegilaan di wajahnya. Setelah Zikinyue dan yang lainnya tiba, sepertinya mereka tidak dapat mengenali Ningki lagi. Ini karena Ningki memberi mereka kesan bahwa dia sangat tenang sebelumnya. Pada saat ini, Ningki penuh dengan kejahatan dan sulit diatur, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Ghost Demon memblokir serangan Ningki sambil mengamati kekuatannya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan setiap pukulan lebih kuat dari yang sebelumnya. Penemuan ini membuatnya semakin yakin bahwa metode budidaya Ningki luar biasa. Boom-boom-boom. Ledakan terus datang dari langit, itulah suara tinju Ningki yang bertabrakan dengan Ghost Demon. Emus dan yang lainnya berdiri di kejauhan, tercengang, menyaksikan pemandangan ini dengan tidak percaya. Jika pukulan seperti itu menimpaku. Ling Su Tian menyipitkan matanya, berpikir lama, dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Dia takut dia bisa menahan paling banyak tiga pukulan, dan pertahanannya akan rusak. Setelah itu, dia mungkin akan dipukuli sampai mati oleh lawannya. Dalam waktu singkat, Ningki telah melancarkan puluhan ribu pukulan. Otot-ototnya merasakan sedikit rasa sakit, karena Ningki menggunakan seluruh kekuatannya dalam setiap pukulan. Bar kesehatan orang tua ini tidak bergerak sama sekali. Seranganku tidak bisa menghancurkan pertahanannya sama sekali. Sebagai manusia iblis setengah langkah jenius, kamu telah melampaui kebanyakan orang. Setidaknya, manusia iblis setengah langkah yang pernah kulihat tidak dapat dibandingkan denganmu. Sayang sekali, jika aku bertemu denganmu sebelum kamu memasuki dunia iblis. Tanah, aku pasti akan menganggapmu sebagai muridku. Jejak rasa kasihan muncul di mata Ghost Demon. Ningki telah menyerap sejumlah besar ki iblis, dan ki iblis ini sangat penting bagi iblis hantu. Mungkin dia bisa menggunakannya untuk menerobos iblis manusia tingkat menengah. Antara murid jenius dan dirinya sendiri, Ghost Demon secara alami memilih yang terakhir. Setelah mendengar desahan Ghost Demon, kegilaan di wajah Ningki menghilang. Wujudnya berubah lagi, dan dia mengayunkan pedangnya. Pedang pembunuh naga muncul begitu tiba-tiba bahkan iblis hantu pun tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia secara tidak sadar menggunakan metode yang sama untuk memblokir. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mendorong dengan lembut. Puci. Darah berceceran di tanah, dan pada saat yang sama, sebuah lengan jatuh ke tanah. Sosok Ghost Demon mundur puluhan kaki, menjauhkan dirinya dari Ningki. Dia melihat lengannya yang terputus dengan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Jika bukan karena reaksi cepatnya, dia akan terbelah dua oleh pedang itu. Pedang macam apa itu? Bagaimana hal itu bisa melukai tubuh iblis manusia yang telah dia kental selama bertahun-tahun? Sayang sekali. Ningki tersenyum. Dia tahu kesempatan seperti itu tidak akan datang lagi. Kegilaan tadi juga disengaja. Hal itu untuk membuat lawannya menurunkan kewaspadaannya dan memperpendek jarak. Namun, dia yakin pedang pembunuh naga masih bisa melukai master tahap iblis manusia. Sebelumnya, Ningki tidak yakin tentang hal ini. Hai. 1893. Bagaimana dia bisa melukai guru? Enrus memandang Ningki dengan tidak percaya. Jadebon juga kaget. Sebagai murid pribadi ghost demon, dia tahu lebih banyak tentang kekuatan ghost demon daripada iblis biasa. Mereka yang berada di bawah tahap manusia iblis sama seperti semut. Secara logika, jika ahli tahap manusia iblis berdiri di sana tanpa bergerak dan tidak membela diri, mereka yang berada di bawah tahap manusia iblis seharusnya tidak dapat menyakitinya sama sekali. Itu pedang itu. Akhirnya, semua orang sadar. Mata mereka tertuju pada pedang pembunuh naga di tangan Ningki. Pedang yang bisa melukai master tahap iblis manusia pastilah senjata iblis. Bahkan jika Childe Beixuan dikalahkan hari ini, setidaknya dia tidak akan dikenal lagi. Aku khawatir bahkan bakat dari suku super tidak dapat memotong salah satu lengan panggung iblis manusia, kan? Zikinyue dan yang lainnya tidak pergi tetapi ikut campur dalam kerumunan. Mata mereka tertuju pada Ningki dengan segala macam kemegahan. Pedang yang bisa melukai manusia iblis juga bisa membunuh manusia iblis. Jika pedang ini ada di tanganku, kekuatanku akan sebanding dengan manusia iblis setengah langkah. Mata Lingsu Utian menyala-nyala karena gairah. Di suku Lingsu yang besar, hanya ada tiga maniak budidaya yang mengasingkan diri sepanjang hari. Mereka menyandang gelar manusia iblis setengah langkah dan dianggap sebagai pilihan surga sejati oleh berbagai tetua suku. Sumber daya budidaya yang diberikan kepada mereka bahkan tidak dapat dibandingkan dengan seratus Lingsu Utian. Oleh karena itu, dia bermimpi memasuki dunia ini. Kamu, sangat bagus. Ghost Demon memandang lengannya yang patah dengan acuh-ta'acuh. Sambil berpikir, lengan yang patah di tanah terbang dan terbang menuju lukanya. Meski ekspresinya tenang, ada sedikit kegembiraan di hatinya. Ningki tidak hanya memiliki metode kultivasi yang membuatnya tertarik, tetapi pedang ini juga merupakan senjata iblis. Ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Selain itu, jika dia melahap Ningki dan menyerapki iblisnya, dia mungkin bisa menembus belenggu di depannya. Di matanya, Ningki telah menjadi harta yang berharga. Ingin kembali, mustahil. Lampu pedang menyala dan lengan patah yang hendak terbang di depan Ghost Demon tiba-tiba berubah menjadi daging cincang. Melihat adegan ini, wajah Ghost Demon tanpa sadar bergerak-gerak. Sedikit kemarahan muncul dari matanya. Hai! Setan-setan di sekitarnya tersentak ketika mereka melihat ini. Mereka memandang Ningki seolah-olah sedang melihat orang gila. Ningki tidak keberatan, dan senyum tipis terlihat di bibirnya. Dia pasti akan bertarung sampai mati dengan pihak lain, jadi mengapa dia takut menyinggung pihak lain? Bagus! Hantu bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, dia muncul di belakang Ningki dan menepuk punggung Ningki dengan telapak tangannya. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan punggung Ningki langsung amruk. Tubuhnya melesat kekejauhan seperti bola meriam. Ghost Demon sepertinya tidak berniat untuk menahan diri. Tanpa menunggu Ningki menyentuh tanah, dia bergerak lagi dan muncul di sisi lain Ningki, menyerang dengan telapak tangan lainnya. Bang-bang-bang! Udara meledak, dan Ningki seperti perahu sendirian di tengah badai. Dia dipukul oleh iblis dan melayang ke segala arah, memuntahkan setegup kabut darah. HP di atas kepalanya terus berkurang. Melihat hal ini, ras iblis di dekatnya mencibir, namun mereka tidak bisa tidak mengagumi kemampuan Ningki dalam menahan begitu banyak pukulan dari master tahap iblis manusia. Dia memang manusia iblis setengah langkah. Ini tentang waktu. Hantu setan tersenyum tipis. Pertahanan lawannya memang tidak terduga, namun tetap tidak ada apa-apanya di tangannya. Dia yakin pukulan berikutnya akan membuat lawannya pingsan. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan mati. Apakah aku harus kembali ke gunung Fang Chun secepat ini? Pikiran Ningki berpacu. Meski lukanya cukup serius, namun untuk sementara tidak akan mengancam nyawanya karena kemampuan pemulihannya juga sudah diperkuat. Aliran iblis Ki yang terus-menerus memberi nutrisi pada tubuhnya. Dibandingkan dengan Ki Abadi, Ki iblis memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap pemulihan tubuh. Jika aku kembali sekarang, aku tidak perlu takut pada Daoyan lagi. Namun, aku belum menemukan keberadaan mereka, jadi perlu usaha untuk kembali lagi. Tunggu, saya tidak punya cukup kristal pembunuh naga. Ningki tiba-tiba teringat hal yang paling penting. Kristal pembunuh naga miliknya tidak cukup untuk berteleportasi kembali ke gunung Fang Chun. Pada saat ini, pukulan Ghost Demon hendak mendarat padanya. Tiba-tiba, kekuatan familiar namun aneh muncul di tubuh Ningki. Sebelum Ningki sempat bereaksi, pukulan Ghost Demon telah mendarat padanya. Ledakan. Tubuh Ningki menghantam tanah dengan keras, menimbulkan awan debu. Di tengah debu. Sepertinya tidak terlalu sakit, dan kesehatanku tidak turun banyak. Ningki memandang tubuhnya dengan heran. Dia menemukan bahwa kekuatan pukulan Ghost Demon telah dilemahkan oleh kekuatan misterius di tubuhnya, tetapi tampaknya juga telah menghilangkan banyak kekuatan misterius. Kekuatan yang tersebar secara bertahap berasimilasi ke dalam tubuh Ningki. Perasaan ini sangat misterius. Ini pasti buah keberuntungan yang tersembunyi di dalam darahku. Itu muncul sekali ketika Raja Abadis Sengong ingin merasukiku. Kali ini, buah itu keluar lagi ketika iblis hantu ingin membunuhku. Ukulan iblis hantu sepertinya bisa membantu. Aku mengasimilasi buah keberuntungan ke dalam tubuhku. Mata Ningki berkedip. Sistem telah mengirim Ningki kembali ke bumi untuk mengambil buah keberuntungan. Kekuatan buah ini pasti luar biasa. Jika dia bisa menyerapnya sepenuhnya, itu akan sangat bermanfaat bagi tubuhnya. Dia seharusnya sudah mati, kan? Tidak. Tuan hantu iblis telah menunjukkan belas kasihan. Anak ini telah menyerapki iblis dalam jumlah besar. Itu hanya efektif jika dia menelannya hidup-hidup. Tapi pukulan tadi terlalu kuat. Semua orang memandangi awan debu dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Ghost Demon berdiri di kehampaan sambil tersenyum tipis. Segera, debunya hilang. Dia masih berdiri. Lingsu Wu Tian tidak percaya. Lingsu Zeyuo bahkan mengusap matanya untuk memastikan dia tidak berhalusinasi. Dia memandang Ningki dengan mulut ternganga. Tuan muda Beisuan benar-benar tangguh. Ziking Yue dan yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Tuan Beisuan baik-baik saja. Duo Lu dan dua lainnya sangat bersemangat. Berapa banyak kekuatan yang guru gunakan dalam pukulan itu? Enrus dan Jade Bones bertukar pandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Pertahanan orang ini terlalu menakutkan. Apakah dia bertahan atau dia baik-baik saja? Pantas saja Lord Ghost Demon menginginkan teknik budidayanya. Anak ini pasti mengembangkan seni iblis yang tak tertandingi. Para tetua dari tiga klan utama kota hantu iblis menatap Ningki. Tidak hanya mereka, setiap iblis yang menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri juga memandang Ningki dengan keserakahan yang tak ada habisnya di mata mereka. Ningki mengangkat sudut bibirnya dan menatap Ghost Demon sambil tersenyum. Ghost Demon, pukulanmu tidak cukup kuat. Apakah kamu tidak cukup makan hari ini? Wajah Ghost Demon berkedut saat dia melihat Ningki dengan senyum palsu. Sedikit keraguan muncul di hatinya. Apa aku benar-benar kurang makan hari ini? Jika itu masalahnya, aku hanya perlu memukulnya beberapa kali lagi. 1894 Bang, Bang, Bang. Ghost Demon meninju Ningki beberapa kali lagi. Kekuatan yang dapat menghancurkan apapun mengalir ke tubuh Ningki dan diserap oleh buah keberuntungan. Di permukaan, Ningki tampak dalam keadaan yang menyedihkan, seolah-olah dia tidak punya cara untuk melawan Ghost Demon. Namun, hanya Ningki yang tahu bahwa setelah kekuatan misterius buah keberuntungan disebarkan oleh iblis hantu, kekuatan itu menyatu ke dalam tubuhnya dan sepertinya secara bertahap mengubah tubuhnya. Jika dia menyerap semuanya, Ningki tidak yakin apa yang akan terjadi pada tubuhnya, tapi dia yakin itu akan menjadi perubahan yang baik. Apa yang sedang terjadi? Ghost Demon merasakannya, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Dia sangat menyadari kekuatan pukulannya. Tapi selain tidak bisa melawan, Ningki sepertinya tidak mengalami luka serius. Setan-setan di dekatnya memandang Ningki, tercengang. Mereka tidak percaya Ningki begitu ulet. Hantu, bisakah kamu menggunakan lebih banyak kekuatan? Pukulan itu sepertinya telah kehilangan sikap manusia iblis. Ningki menyeringai dan berkata, Tuan Muda Beik Suan benar-benar. Ziking Yue dan yang lainnya memandang Ningki tanpa berkata-kata. Lingsu Utian memandang Ningki dengan ketakutan di matanya. Ningki tidak hanya kuat, tapi dia juga sangat berani. Bahkan manusia iblis setengah langkah yang jenius dari sukunya tidak akan berani bersikap sombong di depan ahli iblis manusia. Lingsu Utian, yang selalu mengira Ningki telah mempermalukannya di kota hantu iblis, tiba-tiba merasa sedikit lebih baik. Karena Ningki bahkan tidak memberikan muka kepada Tuan Hantu, sepertinya dia bukan satu-satunya. Sialan kamu, beraninya kamu mempermalukan guru seperti ini. Emus menatap Ningki dengan marah. Apakah kamu ingin melihat kekuatan sebenarnya dari manusia iblis? Maka aku akan memenuhi keinginanmu. Hantu memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Penampilan Ningki kembali membangkitkan rasa penasarannya. Dia ingin melihat berapa batas Ningki. Telapak konvergensi delapan arah. Ki iblis langit dan bumi dengan ganas menekan ke arah Ningki. Ledakan. Awan jamur muncul dari tempat Ningki berdiri. Sebelum awan jamur menghilang, suara Ningki datang dari dalam, tidak cukup. Sekali lagi. Baiklah. Cahaya tajam muncul di mata iblis. Dia sudah menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan telapak tangan itu, namun dia masih belum bisa membunuh bocah ini. Batasan anak nakal ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Namun, dia ingin melihat berapa banyak pukulan yang bisa ditahan bocah ini. Ledakan. Ningki dikirim terbang menuju beberapa setan, yang segera menghindar. Di tempat mereka berdiri, Ningki telah membuat lubang besar dengan radius lebih dari sepuluh kaki. Hahaha, itu tidak cukup. Ningki berdiri dan tertawa terbahak-bahak pada iblis. Ledakan. Masih kurang. Lagi. Ledakan. 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 Ekspresi gila muncul di wajah iblis. Ningki terlempar ke segala arah, tetapi setiap kali, Ningki berhasil berdiri tanpa cedera. Awalnya, Ghost Demon sangat tenang. Namun, setelah satu jam, dia tidak bisa lagi tenang. Pertahanan fisik lawannya lebih menakutkan daripada ahli tahap awal manusia iblis manapun yang pernah dia lihat. Jika itu adalah seseorang dengan kultivasi yang sama dengannya, dia tidak akan bisa berdiri setelah serangan sekuat itu. Tuan hantu setan, apakah hanya ini yang kamu punya? Ningki berdiri di lubang besar dan memandang iblis sambil tersenyum. Setelah satu jam berdetak, sebagian besar kekuatan buah keberuntungan telah tersebar dan menyatu ke dalam tubuhnya. Ningki telah mengetahui efek kekuatan ini pada dirinya. Kekuatan pertahanannya meningkat pesat. Dibandingkan sebelumnya, sungguh tiada bandingannya. Namun, kekuatannya tidak bertambah. Semua orang memandang Ningki dalam diam. Mereka tidak lagi terkejut. Entah itu Ling Sutian, Enrus, atau yang lainnya, mereka belum pernah mendengar manusia iblis setengah langkah mampu bertahan begitu lama di tangan manusia iblis tahap awal yang sebenarnya. Mereka bahkan curiga iblis sedang menunjukkan belas kasihan. Tubuh iblis hantu surgawi. Gumam Guimo. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali lipat, berubah menjadi raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter. Empat lengan tumbuh dari punggungnya, dan seluruh tubuhnya berotot. Hanya dengan berdiri di sana, semua orang bisa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan di dalam tubuh Guimo. Saat ini, aura iblis setidaknya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Guru sebenarnya menelusuri kembali ke sumbernya. Apakah orang itu benar-benar sekuat itu? Enrus bergumam pada dirinya sendiri. Rumor mengatakan bahwa klan hantu surgawi memiliki empat senjata hantu dunia bawah. Memang benar. Ini juga pertama kalinya Ling Su Tian melihat tubuh iblis yang sebenarnya. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Ini kartu truf aslinya. Mata Ningki bergerak sedikit. Iblis tidak memberi Ningki waktu untuk bereaksi. Dia langsung muncul di depan Ningki, dan keempat lengannya yang terbakar api hitam di punggungnya membombardir tubuh Ningki. Pukulan ini secara langsung membubarkan semua kekuatan misterius yang tersisa di tubuh Ningki, dan menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh Ningki. Ding! Selamat! Anda telah menyerap buah keberuntungan dengan sempurna dan memperoleh tubuh ilahi iblis abadi primordial. Suara sistem tiba-tiba terdengar. Tubuh Ningki membesar tak terkendali, dan segera melampaui tinggi iblis, berubah menjadi raksasa setinggi ratusan kaki. Di matanya, semua iblis tidak berarti apa-apa seperti semut. Pada saat ini, Ki Abadi dan Ki Iblis telah bergabung menjadi satu, membentuk kekuatan baru. Itu memiliki fleksibilitas dari Ki Abadi, menggabungkan keunggulan kedua kekuatan tersebut. Wajah iblis berubah sedikit jelek. Dengan raungan rendah, tubuhnya juga terus mengembang, mencapai ketinggian yang sama dengan Ningki. Empat meterward ghost arms di belakangnya dengan kejam memukul Ningki. Pada saat ini, sambaran petir tiba-tiba turun dari langit. Sasaran sambaran petir ini tampaknya adalah Ningki, tetapi iblis berdiri sangat dekat dengan Ningki. Keduanya tersambar petir. Dao Surgawi, mengapa Dao Surgawi akan menyerang guru? Wajah Enrus dipenuhi dengan ketakutan. Petir telah turun dari langit, seperti kesengsaraan petir. Jelas sekali, Dao Surgawi telah bergerak. Kakak senior, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Jade Bones mengingatkannya, lalu berbalik dan berlari. Setan yang tak terhitung jumlahnya mundur pada saat ini, melarikan diri ratusan mil ke langit, memandang ke langit dengan tidak percaya. Sebelum mereka menyadarinya, semua awan di langit telah menghilang. Usaran hitam terlihat sangat jelas, dan dari sanalah sambaran petir itu berasal. Saya belum menerobos. Mengapa kesengsaraan petir sudah ada di sini? Iblis tersambar sambaran petir, dan beberapa potong dagingnya hampir matang. Dia melihat ke langit dengan kaget dan marah. Pada saat ini, sambaran petir lain turun. Target Dao Surgawi adalah dia. Mungkinkah metode kultivasi yang dia kembangkan tidak ditoleransi di dunia ini? Iblis menyadari, Ningki hanyalah manusia Iblis setengah langkah. Bahkan jika dia berhasil menerobos, Dao Surgawi tidak akan mengirimkan kesengsaraan petir yang begitu mengerikan. Kalau begitu, alasan semua ini mungkin terkait dengan perubahan mendadak pada aura Ningki. Iblis ingin mundur. Tidak peduli betapa sombongnya dia, dia tidak berani menghadapi Dao Surgawi secara langsung. Jangan pergi. Ayo pergi bersama. 1895. Setan-setan di dekatnya tercengang ketika mereka menyaksikan Ningki dan setan hantu saling berpelukan dan disambar petir Dao Surgawi. Tuan dalam bahaya. Jadebones memasang ekspresi serius di wajahnya. Ekspresi Enrus berubah jelek. Bahkan tanpa pengingat Jadebon, dia sudah bisa melihat situasi saat ini. Tubuh Iblis mengeluarkan bau hangus. Sebaliknya, luka Ningki tidak separah luka Iblis. Semua orang terkejut. Ini berarti pertahanan fisik Ningki kemungkinan besar telah melampaui pertahanan Iblis. Setan manusia setengah langkah memiliki kekuatan pertahanan dari setan manusia tahap awal. Jenius macam apa ini? Dia benar-benar aneh. Kali ini, Iblis Ling Suantian menatap hantu dan Ningki. Menilai dari keadaan mereka saat ini, dia sampai pada suatu kesimpulan. Jika kesengsaraan petir tidak berhenti dan terus menyerang seperti ini, kemungkinan besar hantu akan menjadi orang pertama yang mati. Saudara ketiga, cepatlah kembali ke suku dan kirim pesan. Beritahu mereka bahwa artefak Iblis telah muncul di sini. Beritahu para tetua manusia Iblis untuk datang ke sini bersama-sama. Ling Suantian mengirimkan suaranya. Spirit Void Zeduo segera mengangguk, berbalik, dan terbang. Meskipun Ghost Demon menyadari hal ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia dipegang erat oleh Ningki. Bersama-sama, mereka menanggung kesengsaraan petir melancurkan jiwanya. Berengsek, merusak. Iblis meraung dengan marah. Otot-ototnya menonjol saat dia mencoba mendorong lengan Ningki menjauh, tapi jangan pergi. Ningki tertawa terbahak-bahak dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memegang erat Iblis. Karena dia menggunakan begitu banyak kekuatan, lengannya mengeluarkan suara pecah. Kesengsaraan petir datang pada saat yang tepat. Ningki tahu bahwa serangannya tidak akan mampu menembus pertahanan Iblis. Namun, setelah menyatu dengan kekuatan buah keberuntungan, kekuatan pertahanannya melampaui milik Iblis. Sekarang kesengsaraan petir telah muncul, bagaimana Ningki bisa melepaskan kesempatan seperti itu. Selama dia bisa menahan beberapa serangan lebih banyak daripada Iblis, Iblis pasti akan mati lebih dulu. Ledakan. Sambaran petir lainnya menyambar, menyambar bagian atas kepala mereka. Ningki meringis kesakitan. Mata Ghost Demon sedikit kendur. Dari awal hingga sekarang, dia dan Ningki telah bertahan tidak kurang dari 30 kesengsaraan petir. Mereka kelelahan secara fisik dan mental. Apakah kamu benar-benar ingin menyeretku ke bawah bersamamu? Lepaskan aku, dan aku akan segera meninggalkan tempat ini. Aku tidak akan merepotkanmu di masa depan. Iblis menggigit ujung lidahnya dan memfokuskan pandangannya sekali lagi sambil menatap Ningki dengan ekspresi rumit. Apakah kamu memohon belas kasihan? Bukankah kamu baru saja ingin memakanku? Anda ingin melihat teknik kultifasi saya? Apakah kamu akan memohon belas kasihan sekarang? Ningki tertawa. Ketika Iblis mendengar ini, ekspresi mereka menjadi aneh, dan mereka memandang hantu Iblis dengan jijik. Anda ada sedikit kemarahan di mata Ghost Demon. Sebelum dia dapat berbicara, kesengsaraan petir melanda lagi. Mustahil bagimu untuk pergi. Tetaplah di belakang dan berbagi kekuatan penghancur kesengsaraan petir denganku. Jika kamu beruntung, kamu akan mampu menanggungnya. Jika tidak, maka kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu serakah. Ningki tertawa dan menambahkan lebih banyak kekuatan pada lengannya, memegang erat Ghost Demon. Sialan, setelah hari ini, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Ghost Demon tidak bisa lagi mempertahankan ketenangan manusia Iblis tahap awal dan mengutuk dengan keras. Namun, kutukannya tidak dapat menahan kesengsaraan petir yang turun dari langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Enrus tercengang ketika dia melihat ekspresi sedih Iblis, yang disertai dengan kutukan. Dia belum pernah melihat Iblis mengungkapkan sisi seperti itu, jadi mudah untuk membayangkan sejauh mana kemarahan Iblis saat ini. Dua jam kemudian, kesengsaraan petir terus turun, area dalam radius beberapa ratus mil menjadi lubang raksasa, dan bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Empat lengan hantu dunia bawah milik Ghost Demon terkulai lemah. Sesaat kemudian, tubuhnya menyusut dan kembali ke ukuran aslinya. Setelah lebih dari dua jam kesengsaraan petir, manusia Iblis tahap awal ini akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Cedera internalnya sangat serius. Hanya ada lapisan tipis darah yang tersisa di kepalanya. Jangan sia-siakan, aku belum membunuh manusia Iblis tahap awal. Kondisi Ningki sedikit lebih baik daripada kondisi Ghost Demon. Meski setiap inci dagingnya hampir hamus karena kesengsaraan petir, setidaknya dia masih memiliki kekuatan untuk mengayunkan pedangnya. Ada kilatan cahaya pedang. Kepala Ghost Demon terbang tinggi ke langit. Darah di kepalanya juga langsung habis. Jiwanya keluar dari mayatnya dengan enggan dan menatap Ningki dengan kebencian. Pada saat ini, bayangan hitam muncul di samping Ghost Demon. Dengan senyum sinis, dia mengulurkan sabit dan mengaitkannya di leher Ghost Demon. Seorang kultifator dari dunia bawah. Ini sedikit berbeda dengan yang ada di benua tengah. Ningki sedikit terkejut. Jiwa hantu iblis langsung dibawa pergi oleh penggarap dari dunia bawah. Ningki tidak bergerak dari awal sampai akhir. Selain fakta bahwa dia masih berada dalam jangkauan kesengsaraan petir, aura kultifator dari dunia bawah juga menjadi alasan mengapa Ningki tidak bergerak. Auranya sangat kuat. Setidaknya, itu lebih kuat dari Ghost Demon. Ding, selamat kepada Tuan rumah karena telah membunuh ahli manusia iblis tahap awal. 300 ribu poin penciptaan, hadiah bonus. Suara sistem terdengar. Ding, selamat kepada Tuan rumah karena telah memperoleh pencapaian, pembunuhan pertama manusia iblis. Anda dihadiahi tas hadiah platinum besar. Silakan buka tas hadiah dalam waktu 24 jam. Hadiahnya akan habis masa berlakunya setelah itu. Tas hadiah platinum besar, sudah berapa lama sejak saya menerima hadiah dari sistem? Mata Ningki berkaca-kaca. Namun, dia tidak punya waktu untuk memeriksa tas hadiahnya sekarang. Setan-setan di sekitarnya memandangnya dengan iri. Dia menukar kristal pembunuh naga dengan pil penyembuh dan menelannya. Tuan sudah mati. Enrus melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Jade Bones sama terkejutnya dengan dia. Dia tidak pernah menyangka kalau Tuan-nya akan mati di tangan manusia iblis setengah langkah. Meskipun dia tidak mempercayainya, mayat Ghost Demon berada tepat di depan mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Setan-setan di sekitarnya melihat pemandangan itu dengan kaget. Mereka tidak sadar untuk waktu yang lama. Ketika suara kesengsaraan petir terdengar lagi di langit, mereka melihat ke arah Ningki. Mata mereka dipenuhi ketakutan, kengerian, dan keterkejutan. Anak ini benar-benar membunuh manusia iblis. Meskipun ku dengar budidaya iblis hantu hanya pada tahap awal manusia iblis, dia tetaplah manusia iblis. Seharusnya ini hanya keberuntungan. Jika bukan karena kesengsaraan petir, Raja Hantu Iblis tidak akan mati di tangan anak ini. Anak ini baru saja meminjam kekuatan Ghost Demon masih memiliki kekuatan untuk mengangkat pedangnya ketika dia terluka parah. Itu karena teknik budidayanya. Setan-setan itu memandang Ningki dengan rakus. Tuan Beisuan luar biasa. Duolu dan dua lainnya memandang Ningki dengan heran, lalu bertukar pandang. 1896. Bahkan hantu iblis pun mati di tangannya. Haruskah aku melarikan diri atau tidak? Willis ragu-ragu, matanya tertuju pada Ningki. Dia ingin melarikan diri dari tempat ini, tetapi pada saat yang sama, dia ingin melihat Ningki mati di bawah kesengsaraan petir. Namun segera, dia tidak lagi harus berjuang. Setelah kematian iblis hantu, Dao Surgawi mengirimkan sembilan kesengsaraan petir lagi, tetapi mereka tidak membunuh Ningki. Lalu, lubang hitam di langit menghilang. Tubuh Ningki hangus hitam, dan kulitnya berubah menjadi arang. Dadanya yang naik turun memberitahu semua orang bahwa dia belum mati. Pada saat ini, Spirit Void tiba-tiba bergerak. Dia terbang di depan Ningki dan mengirimkan pukulan ke kepala Ningki. Tidak tahu malu. Bisa menahan diri untuk tidak mendengus ketika dia melihat tindakan Spirit Void. Dia melompat ke udara, Zee King Xing dan yang lainnya langsung bereaksi. Mereka bergandengan tangan dengan Zee King Yue, ingin menghentikan Spirit Void. Haruskah kita pergi juga? Jika kita bisa membunuhnya, setidaknya kita bisa mendapatkan artefak iblis itu. Para tetua dari tiga klan utama di kota hantu iblis saling melirik. Tanpa menunggu mereka bergerak, iblis di sekitar sudah membubung ke langit, menyerang Ningki. Iblis-iblis ini terlalu tidak tahu malu. Mereka sebenarnya memanfaatkan luka Lord Bei Suan untuk menyerang. Duo Lu dan dua lainnya mengutuk keras tindakan iblis tersebut. Tapi selain mengutuk, mereka tidak melakukan apapun. Tubuh Ningki sangat besar. Meskipun dia sedang duduk, tingginya masih 150 sang. Setan di sekitarnya seperti segerombolan lalat dibandingkan dengan Ningki. Sudah terlambat. Zee King Yue tiba-tiba berhenti dan menghela nafas. Kecepatan Spirit Void terlalu cepat. Dia tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Christy, Zee King Xing, dan Daburu berdiri di belakang Zee King Yue dengan sedikit kekhawatiran di mata mereka. Dibandingkan dengan yang lain, Ningki, bagaimanapun, telah bekerja sama dengan mereka dan bahkan membunuh Yama, iblis belum dewasa, dan Daun Moon demi mereka. Bahkan Daburu tidak ingin Ningki mati di tangan kelompok bajingan ini setelah membunuh iblis dan selamat dari kesengsaraan petir. Mati. Engus berbaur dengan kerumunan dan menunjukkan keterampilan tempur terkuatnya, bersiap untuk membalaskan dendam tuannya. Karena Ningki telah membunuh iblis, kota hantu iblis akan segera ditempati oleh ahli alam iblis lainnya. Sebagai murid langsung alam iblis, Engus hanya bisa meninggalkan kampung halamannya. Hanya dalam satu malam, dia jatuh dari posisi tinggi yang dipuja semua orang ke dalam jurang yang dalam. Kebencian antara dia dan Ningki benar-benar tidak dapat didamaikan. Aku sudah memulihkan 30% kekuatanku. Ningki perlahan membuka matanya. Dia tidak memperhatikan pil obat yang baru saja dia tukarkan. Dia hanya tahu bahwa itu adalah pil obat penyembuh. Satu pil berharga 100 ribu kristal pembunuh naga. Efeknya cukup bagus. HP-nya telah pulih sebesar 30%, dan kekuatannya juga sedikit pulih. Setidaknya, itu cukup untuk mengatasi semut-semut ini. Biasanya, aku adalah Oriole di belakang. Kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuhku. Melihat sekelompok semut di depannya, kilatan tajam melintas di mata Ningki. Secara kebetulan, tinju Empyrean Spirit menghantam kepala Ningki dengan keras pada saat yang bersamaan. Ledakan. Gempa susulan yang besar menyebabkan iblis di dekatnya kehilangan keseimbangan. Setelah menstabilkan diri di udara dengan susah payah, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Empyrean Spirit berjuang di telapak tangan Ningki. Wajahnya sangat pucat. Bagaimana lukamu bisa pulih begitu cepat? Roh Empyrean memandang Ningki dengan tidak percaya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan mengerikan Ningki. Pihak lain telah dipukuli oleh iblis begitu lama dan bahkan terkena kesengsaraan guntur. Bahkan alam iblis terbunuh karena kesengsaraan guntur. Bagaimana dia masih memiliki kekuatan seperti itu? Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Ningki menyapu matanya dan tidak melihat roh Empyrean Zeyuduo. Dia segera tahu apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum pada Empyrean Spirit dan meremasnya dengan kuat. Memukul. Empyrean Spirit Zeyuduo langsung berubah menjadi tumpukan daging cincang. Dia sudah mati. Dia masih memiliki kekuatan tempur. Setan-setan di dekatnya merasa ngeri dan berbalik untuk melarikan diri. Engus, yang ingin membalas dendam pada alam iblis, ada di antara mereka. Saat roh Empyrean Zeyuduo ditangkap oleh Ningki, dia sudah melarikan diri. Kamu pikir aku akan melepaskanmu begitu saja. Lalu aku akan menulis namaku terbalik. Ningki tertawa, berdiri, dan menginjak tanah dengan keras. Dengan hentakan ini, setidaknya ratusan setan diinjak-injak sampai mati oleh Ningki. Ziking Yue dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan kaget. Dalam sekejap mata, hampir semua iblis di sekitarnya terbunuh, dan hanya sedikit yang lolos. Ding, selamat kepada Tuhan rumah karena telah membunuh. Anda telah diberi hadiah 200 poin penciptaan. Ding, selamat kepada Tuhan rumah karena telah membunuh. Anda telah diberi hadiah 400 poin penciptaan. Notifikasi sistem terus berdering. Meski tidak sebanding dengan 300 ribu poin penciptaan yang diberikan oleh alam iblis, itu banyak. Setidaknya ada 7 atau 8 ribu setan di sekitarnya. Ningki bisa mendapatkan setidaknya 500 ribu poin penciptaan jika dia membunuh semuanya. Untungnya, saya lolos dengan cepat. Emus berkata dengan ekspresi ketakutan yang masih ada. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan pergi dari awal. Kekuatan tempur orang itu terlalu menakutkan. Willis dipenuhi dengan penyesalan. Keduanya kebetulan berjalan berdampingan. Mereka saling memandang dan melihat sedikit kegembiraan di mata satu sama lain. Segera, semua iblis di sekitar Ningki terbunuh. Hanya iblis yang tidak menyerang pada awalnya yang masih hidup. Jejak ketakutan muncul di wajah mereka. Untungnya, mereka tidak dibutakan oleh keserakahan dan saling menyerang. Jika tidak, mereka akan menjadi mayat dengan tulang yang tidak lengkap. Nona Jadebon, di mana kakak seniormu? Mata Ningki tiba-tiba tertuju pada Jadebon. Ekspresi Jadebon sangat rumit. Sejak pertama kali dia melihat Ningki, dia merasa dia berbeda. Dibandingkan dengan iblis yang dia lihat sebelumnya, ada sedikit rasa transendensi. Kalau tidak, dia tidak akan secara khusus masuk ke toko itu dan berteman dengan Ningki. Tapi sekarang, tuannya dibunuh oleh Ningki, dan keduanya telah membentuk kebencian yang tidak dapat didamaikan. Kakak senior melarikan diri. Jika kamu ingin membunuhku, lakukanlah. Kata tulang Giok dengan dingin. Kamu tidak menyerangku sekarang, jadi tentu saja aku tidak akan membunuhmu. Kamu boleh pergi. Ningki tersenyum. Tetapi kamu membunuh tuanku. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membalaskan dendamnya. Tulang Giok tercengang. Setan selalu kejam, tapi sebenarnya dia tidak membunuhnya. Apakah dia memiliki perasaan seperti itu padaku? Memikirkan hal ini, ekspresi Jadebon menjadi lebih rumit. Tuanmu ingin membunuhku. Jika aku tidak membunuhnya, apakah aku harus menunggu kematian? Jika Nona Jadebon mengira saya melakukan kesalahan, jangan ragu untuk membalas dendam kepada saya di masa mendatang. Ningki tersenyum. Kalau begitu, aku pergi. Jadebon memandang Ningki dengan ekspresi rumit dan berbalik untuk pergi. Childe Beisuan, Ling Suze Duo telah kembali untuk melapor. Kita tidak boleh tinggal lama di sini. Melihat Ningki melepaskan Jadebon, mata Zee King Yue bersinar dengan senyuman. Ayo pergi. 1897. Ada lusinan pegunungan, dan makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya sedang menggali sumber daya mineral di pegunungan ini. Hanya satu atau dua setan yang mengawasi dari samping. Makhluk iblis ini berkeringat banyak dan tidak berani berhenti, jika tidak mereka akan menghadapi hukuman dari iblis tersebut. Ketika Spirit Hollow Zee Duo kembali ke sukunya, dia menarik perhatian banyak iblis. Lagi pula, cabangnya juga memiliki dua jenius surgawi, Endless Spirit Void Sky dan Close Spirit Void. Di mata para iblis itu, keduanya memiliki peluang untuk menjadi iblis setengah langkah. Tentu saja, mereka tidak asing dengan Spirit Hollow Zee Duo, saudara ketiga mereka. Iblis-iblis yang lebih lemah dari Spirit Hollow Zee Duo akan maju ke depan untuk menyambutnya, wajah mereka menunjukkan sanjungan. Biasanya, Spirit Hollow Zee Duo secara alami akan membalas salam tersebut. Bahkan jika pihak lain lebih lemah darinya, sebagai iblis, dia tidak akan menyinggung perasaan mereka. Siapa yang tahu jika salah satu cabang ini tiba-tiba memiliki kejeniusan surgawi dan terbang ke langit. Namun, karena apa yang terjadi di negeri iblis kali ini, Spirit Hollow Zee Duo tidak memiliki kesabaran. Dia buru-buru menganggup dan bergegas ke altar utama suku Spirit Hollow. Para tetua suku pada dasarnya ada di sini untuk bercocok tanam. Spirit Hollow Zee Duo sedang terburu-buru, mungkinkah telah terjadi sesuatu di negeri iblis? Kali ini, cabang-cabang lain tidak pergi. Hanya cabang mereka yang pergi. Dengan endless Spirit Void Sky dan Close Spirit Void, masuk akal untuk mengatakan bahwa itu cukup untuk menghalangi tanah iblis. Siapa yang berani berperilaku kejam di wilayah tersebut dari suku Spirit Hollow kita? Melihat Spirit Hollow Zee Duo terburu-buru, para iblis yang maju untuk menyambutnya saling memandang dan berbisik satu sama lain. Dibandingkan dengan suku-suku yang hanya memiliki manusia iblis tingkat awal, manusia iblis tingkat menengah, manusia iblis tingkat akhir, dan manusia iblis sempurna, kekuatan dari suku Tan Paroh sudah cukup untuk meremehkan ribuan mil di sekitarnya. Di dunia ini, setidaknya bisa dianggap sebagai kekuatan tingkat menengah. Kecuali beberapa penggarap iblis buta, mereka belum menemukan kekuatan apapun yang berani memprovokasi suku Tan Paroh. Bagaimanapun, suku Spirit Hollow memiliki sepuluh ahli di suku Spirit Hollow, satu berada di puncak suku Spirit Hollow, satu berada di tahap akhir, dan setengah dari mereka berada di tahap tengah dan tahap awal. Selain itu, Spirit Hollow Lord adalah iblis bumi awal yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan seperti itu akan dihormati kemanapun dia pergi. Altar Utama Zee Duo, Kenapa kamu tidak tinggal di negeri iblis? Kenapa kamu bergegas ke altar? Altar Saat dia memasuki altar utama, Lingsu Zee Duo dihentikan oleh seorang tetua. Tetua ini adalah salah satu dari sepuluh ahli tahap manusia iblis. Auranya mirip dengan Ghost Demon. Mata Lingsu Zee Duo dipenuhi dengan keterkejutan karena tetua ini kebetulan adalah leluhur dari cabangnya dan berteman dengan hantu iblis. Leluhur pendiri, sesuatu yang buruk telah terjadi. Artefak iblis telah muncul di negeri iblis. Raja iblis saat ini sedang bertarung dengan pemilik artefak iblis. Lingsu Zee Duo buru-buru berkata, Apa? Alat ajaib? Spirit Void Mountain Splitter terkejut, Lalu matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Suku Spirit Void yang besar hanya memiliki dua artefak iblis. Satu berada di tangan penguasa kekosongan roh, Dan yang lainnya berada di tangan tetua agung yang telah mencapai puncak tahap iblis manusia. Set, diamlah. Spirit Hollow Mountain segera bereaksi dan memberi isyarat agar Spirit Hollow Lake Duo berbicara dengan lembut. Ketika dia mendengar laporan Spirit Hollow Lake Duo, mata Spirit Hollow Mountain menyipit. Tidak perlu mengganggu orang lain dengan masalah sekecil ini. Aku akan pergi bersamamu. Pemisah Gunung Spirit Hollow tersenyum. Ya, leluhur. Spirit Hollow Lake Duo segera bereaksi. Jelas sekali, leluhurnya tidak bermaksud memberi tahu tetua suku lainnya tentang masalah ini. Cilde Beisuan, di depan kita adalah kota Yue Yang. Setelah kota ini, kita tidak akan jauh dari kam klan iblis alien. Ada ahli iblis manusia tingkat menengah di kota ini, yang mana jauh lebih besar. Lebih kuat dari kota hantu setan. Kata Ziking Yue. Dalam perjalanan, ketika mereka mengetahui bahwa Ningki ingin pergi ke kam klan iblis alien, Mereka lebih yakin dengan tebakan Ningki. Suku tempat Ziking Yue dan yang lainnya berasal semuanya adalah klan iblis alien. Nenek Mo Yang Suku pada dasarnya memasuki tempat ini secara tidak sengaja dan dirasuki oleh ki iblis, Tetapi mereka tetap sadar dan tidak menjadi makhluk iblis. Setelah bereproduksi selama beberapa generasi, mereka menjadi iblis sungguhan, Tetapi iblis semacam itu dianggap asing di mata iblis ortodoks. Ningki menduga kemungkinan munculnya Sagi Agung Suan Zen di kam klan iblis alien seharusnya jauh lebih tinggi. Jika mereka mempertahankan kesadarannya, mereka jelas tidak akan menghadapi iblis ortodoks. Mari kita cari tempat untuk beristirahat selama beberapa hari. Ningki tersenyum. Oke, semua orang mengangguk, kecuali Ziking Yue, yang lain memandang Ningki dengan sedikit rasa hormat. Lagi pula, dialah orang yang telah membunuh manusia iblis dengan tangannya sendiri. Mereka mengira Ningki belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, Jadi mereka mengusulkan untuk beristirahat selama beberapa hari. Faktanya, Ningki berencana membuka paket hadiah platinum. Batas waktu 24 jam yang diberikan oleh sistem sudah hampir habis. Setelah memasuki kota Yang Yue, kelompok itu menemukan sebuah penginapan dengan halaman kecil untuk ditinggali. Duo Lu dan dua lainnya merasa sedikit tidak nyaman. Sebelumnya, mereka adalah orang pertama yang melarikan diri dari negeri iblis. Mereka sangat takut Ningki akan sadar dan menghukum mereka karena masalah ini. Pada akhirnya, mereka tidak menyangka setelah Ningki memasuki kamarnya, dia tidak akan keluar lagi. Sistem, saya ingin membuka paket hadiah platinum. Ningki memasang mantra pembatas di sekelilingnya dan kemudian berkata dalam pikirannya. Dengan ledakan tersebut, serangkaian notifikasi sistem terdengar. Paket hadiah platinum berbeda dengan lotere. Seperti namanya, Ningki bisa mendapatkan banyak hadiah sekaligus. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh artefak iblis tingkat rendah, War Demon Armor. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh artefak setan tingkat rendah, Sepatu Setan Perang. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh artefak setan tingkat rendah, Sarung Tangan Setan Perang. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh artefak setan tingkat rendah, Sarung Tangan Setan Perang. prolet teknik pertarungan iblis peringkat 1, 9 gerbang tersembunyi batin. Tiga artefak iblis tingkat rendah seharusnya setara dengan artefak abadi tingkat rendah, kan? Imbalannya tidak buruk, adapun 9 gerbang tersembunyi dalam. Ningki dengan hati-hati memeriksanya, dan kegembiraan di wajahnya menjadi lebih intens. Meskipun 9 gerbang tersembunyi bagian dalam hanyalah teknik pertarungan iblis peringkat 1, peringkat yang sama dengan telapak konvergensi 8 arah iblis, kegunaannya adalah untuk mengembangkan potensi tubuh. Terlebih lagi, itu adalah teknik pertarungan iblis yang bisa berkembang. Jika dia membuka satu gerbang, kekuatan fisik Ningki akan berlipat ganda. Pada saat ini, 9 gerbang tersembunyi bagian dalam hanyalah teknik pertarungan iblis peringkat 1. Namun, jika dia membuka gerbang kedua, 9 gerbang tersembunyi dalam akan menjadi teknik pertarungan iblis peringkat 2, dan seterusnya, dan seterusnya. Setelah ke-9 gerbang dibuka, 9 gerbang tersembunyi dalam akan menjadi teknik pertarungan iblis peringkat 9. Aku ingin tahu apakah itu bisa digabungkan dengan seni pengurungan naga gajah dan menjadi bagian sekunder. Jika itu masalahnya, aku bisa langsung membuka ke-9 gerbang. Ningki segera menukar tempat pelatihan kelas atas selama beberapa hari dan bersiap untuk mencobanya. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia menghilang dari tempatnya. Di dalam tempat pelatihan kelas atas. Setahun berlalu dalam sekejap mata. Ningki akhirnya memastikan bahwa 9 gerbang tersembunyi bagian dalam tidak dapat digabungkan dengan seni pengurungan naga gajah. Jika dia memaksakannya, seni pengurungan naga gajah mungkin akan langsung runtuh, dan itu hanya bisa dianggap sebagai teknik budidaya terpisah. 1898 Memasuki penjara abadi kali ini, peluang keberuntungan yang saya peroleh sangat besar. Meskipun saya tidak menerobos ke alam pencipta kesengsaraan ke-8, kekuatan tempur saya meningkat beberapa kali lipat. Ningki meninggalkan tempat latihan kultivasi teratas dan menghela nafas. Sayangnya, 9 gerbang tersembunyi batin tidak dapat benar-benar meningkatkan kekuatan saya. Dengan kekuatan saya, saya hanya dapat membiarkan gerbang pertama tetap terbuka selama sekitar 2 jam. Mungkin di masa depan, ketika kultivasi saya lebih tinggi, saya dapat membukanya 24 jam tanpa gangguan. Petik 2 Sembilan gerbang tersembunyi batin sangat sulit untuk dikembangkan, dan membutuhkan banyak waktu. Ningki menganggap semakin lama bibi pedang dan yang lainnya tinggal di penjara abadi, akan semakin berbahaya. Dia harus terlebih dahulu menemukan petunjuk tentang mereka. Jika tidak ada petunjuk setelah pergi ke kamras iblis, belum terlambat untuk mengasingkan diri untuk berkultivasi. Titik-titik Kamu sangat Spirit Void Mountain menarik Spirit Void Z-Duo dan menerobos udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika mereka mendekati tanah iblis, ekspresi mereka berubah. Itu terlalu sepi, terlalu sunyi. Apakah pertarungannya sudah berakhir? Roh Void Z-Duo tercengang. Di mana dia? Wajah Spirit Void Mountain agak jelek. Jika pihak lain sudah ditekan oleh Ghost Demon, maka dia datang ke sini tanpa alasan. Dia telah bertarung dengan Ghost Demon beberapa kali dan memahami karakternya. Menginginkan dia mengeluarkan sesuatu yang sudah ada di mulutnya sama sulitnya dengan naik ke surga. Pada saat ini, iblis lewat di bawah kaki mereka. Spirit Void Mountain mengulurkan tangan dan meraih. Iblis ditarik ke depan mereka oleh gelombang Demon Key. Siapa ini? Kalian? Ya, suku Roh Void. Iblis awalnya marah, tetapi ketika dia melihat kemunculan Spirit Void Z-Duo, dia terkejut, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Ketika dia melihat Spirit Void Mountain lagi, dia dikejutkan oleh aura Human Demon yang dia pancarkan. Dia segera berkata dengan hormat, perintah apa yang dimiliki Tuhan ini? Aku bertanya padamu, di mana Ghost Demon? Dan Demon Bay Swan itu, ke mana mereka semua pergi? Gunung Roh Void berkata dengan dingin. Tuhan Hantu Setan, dia sudah mati. Iblis itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan suara rendah. Hantu Setan sudah mati. Ekspresi Roh Void Z-Duo berubah. Ghost Demon adalah Master Human Demon awal, bagaimana dia bisa mati? Jangan berbohong padaku. Bagaimana Iblis bisa mati? Mungkinkah ahli manusia Iblis tingkat menengah lewat? Ekspresi Spirit Void Mountain sedikit jelek. Tuhan, bagaimana saya berani berbohong kepada Anda? Tuhan Hantu Setan memang sudah mati. Banyak orang melihatnya mati di tangan manusia Iblis setengah langkah itu. Kultifator Ras Iblis terkejut. Di mana kakakku? Spirit Void Z-Duo segera bereaksi dan berteriak. Tuhan Muda Wutian juga mati. Sepotong keraguan muncul di wajah Iblis itu saat dia perlahan menjawab. Namun, dia mengutuk keras di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa begitu tidak beruntung menghadapi hal seperti itu? Jika pihak lain melampiaskan kemarahannya padanya, kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya hari ini. Kakakku juga sudah meninggal. Bagaimana ini mungkin? Ling Su Z-Duo bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya sangat jelek. Spirit Void Mountain berteriak, ceritakan semuanya dari awal. Jika kamu menyembunyikan sesuatu, aku akan langsung membunuhmu. Iya-iya. Iblis itu menganggup ketakutan dan kemudian menceritakan semua yang dilihatnya. Mendengar bahwa Ghost Demon dibunuh oleh Ningki setelah terkena Thunder Retribution, suasana hati Spirit Void Z-Duo menjadi sedikit lebih baik. Setidaknya pihak lain tidak cukup kuat untuk membunuh ahli manusia Iblis. Pembalasan Guntur, metode budidaya macam apa yang dipraktikkan orang itu. Bahkan setan hantu tidak dapat menanggung pembalasan Guntur, betapa mengerikan kekuatannya. Spirit Void Mountain berpikir keras. Leluhur tua, kakak laki-laki dan kakak kedua-keduanya mati di tangan orang itu. Kamu harus membalaskan dendam mereka. Spirit Void Z-Duo sangat sedih dan marah. Balas dendam sudah pasti. Tidak ada yang bisa membunuh orang-orang dari suku kekosongan rohku tanpa membayar harga apapun. Kamu kembali ke suku terlebih dahulu dan beritahu para tetua tentang masalah ini. Biarkan mereka mengeluarkan perintah buronan dan kirim semua orang untuk menangkap ini. Ria Spirit Void Mountain tidak sesedih Spirit Void Z-Duo. Meskipun Spirit Void Wutian dan Spirit Void Mountain kuat, dia memiliki banyak keturunan di bawah komandonya. Jika dua orang mati, dia bisa mengolah dua lainnya. Saat ini, menemukan klan Iblis bernama Beisuan adalah hal yang paling penting. Setelah Spirit Void Z-Duo pergi, Spirit Void Mountain melambaikan tangannya. Klan Iblis merasa lega dan segera melarikan diri dari tempat itu. Kemudian, gunung Spirit Void mendarat di tempat Ningki dan Ghost Demon bertarung sebelumnya. Aura ini, menuju ke sana. Cahaya terang melintas di mata Spirit Void Mountain. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Spirit Void Mountain segera terbang ke arah di mana Ningki dan yang lainnya pergi. Kota Yu Yang Formasi Teleportasi Setelah Ningki melihat keberadaan formasi teleportasi, dia dengan penasaran menanyakan beberapa pertanyaan kepada Z-King Yue dan yang lainnya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa jarak formasi teleportasi di sini jauh lebih menakutkan daripada Benua Tengah. Di Benua Tengah, jarak formasi teleportasi pada dasarnya terhubung dengan beberapa dinasti surgawi. Namun jarak formasi teleportasi di sini sangat luar biasa. Dalam kata-kata Z-King Yue, jika seseorang tidak menggunakan formasi teleportasi dan terbang sendiri, mereka mungkin tidak dapat mencapai tujuannya meskipun umurnya telah habis. Sisa kecil dari benua klan Iblis sudah begitu luas. Bisa dibayangkan betapa besarnya benua klan Iblis sebelum dihancurkan. Formasi teleportasi Duolu dan dua lainnya dengan bersemangat mengikuti di belakang Ningki, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Bagi mereka, formasi teleportasi adalah keberadaan yang tidak dapat dijangkau. Menggunakannya sekali mungkin akan menghabiskan sumber daya budidaya mereka sekitar 100 tahun. Jika tidak diperlukan, mereka pasti tidak akan menggunakan metode transportasi yang boros seperti itu. Tuan, kemana kamu akan pergi? Di dalam formasi teleportasi, seorang lelaki tua yang memancarkan aura makhluk Iblis berjalan sambil tersenyum. Ada sedikit rasa hormat dalam nada bicaranya. Namun, ketika dia melirik Duolu dan dua lainnya, ada sedikit rasa jijik di matanya. Duolu dan dua lainnya tidak melihat pemandangan ini. Perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada formasi teleportasi, pada pilar megah yang memancarkan cahaya putih redup. Wilayah Iblis Yansan. Zikinyue berkata dengan acuh tak acuh. Perkemahan klan Iblis yang bermutasi. Orang tua itu sedikit terkejut. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, menurut aturan, penguasa klan Iblis akan mendapat diskon saat menggunakan formasi teleportasi. Setiap orang akan mendapatkan lima kristal Iblis tingkat rendah. Setelah jeda singkat, pandangan lelaki tua itu tertuju pada Duolu dan dua lainnya. Kalian bertiga harus membayar tambahan kristal Iblis tingkat rendah. Apa? Kamu juga makhluk Iblis? Mengapa kamu mendiskriminasi kami bertiga? Duolu dan dua lainnya akhirnya bereaksi. Sedikit kemarahan muncul di wajah mereka. Ini aturannya. Aturan kota Yu yang selalu seperti ini. Bahkan jika kalian bertiga pergi ke tempat lain, itu akan tetap sama. Bagaimana statusmu bisa dibandingkan dengan penguasa klan Iblis yang mulia? Orang tua itu tidak marah dan menjelaskan sambil tersenyum. Ambil. 1899 Formasi teleportasi muncul dan Ningki serta yang lainnya menghilang. Beberapa hari kemudian, Spirit Void Mountain mengikuti aura Ningki dan menemukan kota Yueyang. Anda datang ke sini. Spirit Void Mountain menunjuk ke arah lelaki tua dalam formasi teleportasi dan berteriak dengan dingin. Lelaki tua itu menyadari bahwa Gunung Spirit Void adalah seorang master tahap manusia Iblis, jadi dia berkata dengan hormat, Tuhan, apa yang bisa saya bantu? Kamu adalah roh dari formasi teleportasi ini, kan? Gunung Roh Void berkata dengan ringan. Orang tua itu tersenyum. Hanya master tahap manusia Iblis yang bisa mengenali identitasnya. Apakah senior sedang mencari seseorang? Orang tua itu tersenyum. Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Auranya tampak sangat redup. Dia seharusnya pergi beberapa hari yang lalu. Apakah sekelompok orang datang ke sini beberapa hari yang lalu? Apakah mereka terlihat seperti ini? Spirit Void Mountain Splitter melambaikan tangannya dan beberapa wajah muncul di kehampaan. Ada Zikinyue dan Ningki. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, mereka memang pernah ke sini. Mereka pergi ke wilayah Iblis Gunung Yan. Wilayah Iblis Yan Sanya. Kirimkan aku ke sana. Spirit Void Mountain mencibir dan dengan santai melemparkan lima kristal ajaib tingkat rendah ke tanah. Lelaki tua itu mengambilnya sambil tersenyum, tetapi ekspresi ketidakpuasan muncul di matanya. Segera setelah itu, arai teleportasi menyala dan gunung Spirit Void menghilang di tempat. Aya, sepertinya aku mengirimnya ke tempat yang salah. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum tipis. Di sisi lain, ketika Spirit Void Mountain melihat bahwa dia telah muncul di rawa yang sunyi, dia segera mengeluarkan raungan yang marah. Bagaimana ini wilayah Iblis Gunung Yan? Roh Formasi Sialan. Dia ingin berbalik dan kembali ke formasi teleportasi, tetapi dia menyadari bahwa tidak ada formasi teleportasi di tempat ini. Dia hanya bisa terbang jika ingin kembali. Ini berarti roh formasi telah mengiriminya teleportasi acak satu arah. Berengsek, semangat formasi menghancurkan rencanaku. Spirit Void Mountain meraung ke langit. Tuan Muda Beisuan, ini adalah kota Yan San, yang merupakan pintu masuk ke wilayah Iblis Yan San. Setiap Iblis yang memasuki wilayah Iblis Yan San akan datang ke sini terlebih dahulu. Oleh karena itu, ada berbagai jenis Iblis di sini. Sana adalah Iblis yang bermutasi dan Iblis Ortodoks. Kadang-kadang, Anda bahkan dapat melihat ahli dari alam Iblis tahap tengah atau tahap akhir. Berjalan keluar dari susunan teleportasi, Ningki melihat kota besar yang mirip dengan kota Yueyang. Ziking Yue telah menyadari bahwa Ningki sepertinya belum pernah ke sini sebelumnya. Ya, Ningki mengangguk. Petapa Agung Suanzen dan yang lainnya telah berada di penjara abadi untuk waktu yang sangat, sangat lama. Mungkin mereka memang pernah ke sini sebelumnya. Mengenai di mana mereka sekarang, Ningki sendiri tidak yakin. Karena mereka sudah ada di sini, Ningki yakin mereka akan meninggalkan beberapa petunjuk. Oh, bukankah ini Nona King Yue? Di mana Zuo-en dan Willis? Mungkinkah dia menghadapi bahaya dan dibunuh oleh seseorang? Iblis perempuan berjalan di depan semua orang dengan senyuman di wajahnya. Di belakangnya, ada lebih dari sepuluh pria kekar dari ras Iblis. Aura mereka tidak lebih lemah dari Zikingsing dan yang lainnya. Ningki melihat sekilas atribut mereka dan menemukan bahwa mereka semua berasal dari ras Iblis Ortodoks. Jialan, keberadaan kami kali ini dibocorkan olehmu, kan? Ziking Yue menatap dingin Iblis perempuan itu. Ketika Kristi dan yang lainnya mendengar ini, mereka tiba-tiba menyadari. Tidak heran Yan Jun dan yang lainnya tahu bahwa mereka akan pergi ke negeri Iblis kali ini. Mereka ingat ketika mereka pergi, mereka kebetulan melihat tim Jialan mengawasi dari jauh. Tidak ada kebocoran atau tidak. Hanya saja Yan Jun melihatku dan aku bertukar kata dengannya. Sepertinya kamu sudah melihat Yan Jun dan yang lainnya kali ini. Jialan memandang Ziking Yue dan yang lainnya dengan senyum tipis. Saat matanya tertuju pada Ningki, jejak kecurigaan muncul di matanya. Pasukan Yama, pasukan Im, bahkan pasukan bulan rusak tidak bisa mengambil semuanya. Ya, saya memang melihat mereka. Saya melihat mayat mereka. Sudut mulut Ziking Yue sedikit terangkat. Setelah itu, dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Tuan Muda Besuan, ayo pergi. Mayat. Mata Jialan menunjukkan sedikit keterkejutan. Melihat Ningki dan yang lainnya hendak pergi, dia segera melangkah maju dan hampir menempel di Ningki. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Muda, melihat penampilan Anda, Anda pastilah seorang Iblis Ortodoks, bukan? Kenapa kamu bersama Iblis Heterogen ini? Apakah kamu kekasih baru Ziking Yue? Jangan tertipu oleh wanita ini. Kung-funya tidak sebaik milikku. Aku seharusnya menjadi Iblis yang heterogen, kan? Ningki tersenyum dan mundur selangkah dengan tenang. Bau wanita ini terlalu menyengat. Dia tidak tahu sudah berapa hari sejak dia mandi. Sungguh tak tertahankan. Pantas saja, hanya Iblis Heterogen yang mau bergaul dengan pasukan bulan rusak. Jialan mencibir, dan jejaki Iblis yang tidak terlihat melayang ke arah Ningki. Dia merasa pria di depannya tidak terduga dan ingin melihat seperti apa kultifasi Ningki. Nak, tolong jaga sikapmu. Dengan goyangan tubuhnya, Ki Iblis Jialan tiba-tiba hancur. Ningki memandang Jialan dengan senyum tipis dan berkata, Anda. Jejak kemarahan muncul di mata Jialan. Iblis di belakangnya melangkah maju dan memandang Ningki dengan niat membunuh. Tampaknya selama Jialan memberi perintah, mereka akan membunuh Ningki di jalan apapun yang terjadi. He he. Jialan tertawa dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur. Kemudian dia mengabaikan Ningki dan memandang Zikinyue, kamu mengatakan bahwa Yan Jun dan yang lainnya sudah mati. Jika saya mengirim berita ini kembali ke suku mereka, apa yang akan terjadi padamu? Jialan, jika kamu ingin melawanku secara langsung, jangan bicara omong kosong. Zikinyue berkata dengan dingin. Lupakan saja, aku tidak punya waktu untukmu sekarang. Kamu mungkin tidak tahu bahwa aliansi pegunungan dan laut telah menyinggung suku Laut Bon. Kali ini, suku Laut Bon secara pribadi telah mengirimkan tiga tetua iblis manusia tahap awal ke kota Yansan. Aliansi pegunungan dan laut akan segera dihancurkan. Di masa depan, pasukan bulan rusakmu tidak akan memiliki siapapun yang bisa diandalkan. Kali berikutnya kamu bertemu denganku, itu akan menjadi saat kematianmu. Jialan tersenyum dan memandang Ningki dengan jijik. Kemudian, dia berbalik dan pergi bersama iblis. Suku Laut Tulang Zikinyue sedikit terkejut. Christy dan yang lainnya menunjukkan sedikit keterkejutan di mata mereka. Kaka, apakah yang dia katakan itu benar? Jika suku Laut Bon benar-benar ingin menghancurkan aliansi pegunungan dan laut, bukankah pasukan kita harus menghadapi pengepungan aliansi lain? Zikinyue sedikit ketakutan. Ada ratusan regu di bawah aliansi pegunungan dan laut. Pasukan bulan patah adalah salah satunya, sedangkan pasukan Jialan tergabung dalam aliansi lain. Faktanya, hubungan antara tim dan aliansi agak mirip dengan kerjasama. Aliansi adalah pusatnya. Jika aliansi lain menargetkan sebuah tim, tim tersebut dapat kembali ke aliansinya sendiri untuk meminta bantuan. Jika aliansi pegunungan dan laut hancur, tim Jialan bisa secara terbuka mengundang teman-temannya untuk mengepung Zikinyue dan yang lainnya. Kita akan mengetahui kebenarannya saat kita kembali. Zikinyue berkata dengan tenang dan kemudian menatap Ningki. Ayo pergi bersama. Ningki tersenyum. 1900. Ide Ningki sangat sederhana. Terlepas dari apakah dia bisa mengalahkan ahli di tahap awal alam setan manusia atau tidak, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa ditekan oleh ahli di tahap awal alam setan manusia. Ditambah dengan pedang pembunuh naga yang sangat tajam, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melawan dan membunuh salah satunya. Selain itu, dia mengenakan War Demon Armor, War Demon Boots, dan War Demon Gauntlets. Ketiga item ini semuanya adalah senjata iblis tingkat rendah. Ditambah dengan kekuatannya, penguatan kekuatannya sangatlah menakutkan. Liga Pegunungan dan Lautan terletak di distrik utara kota Gunung Yan. Berdasarkan lokasi geografisnya, Ningki dapat mengatakan bahwa pengaruh Liga Pegunungan dan Lautan di kota Gunung Yan hanya dapat dianggap di bawah rata-rata. Sepanjang perjalanan, ia melewati beberapa bangunan megah yang tiada taraf. Banyak kultifator yang masuk dan keluar gedung berada pada level yang sama dengan Spirit Void Nearness. Bahkan ada lebih banyak lagi kultifator di level yang sama dengan tetua dari tiga klan besar kota hantu iblis. Segera, Zikinyue membawa Ningki dan yang lainnya ke sebuah rumah. Pintunya terbuka. Kadang-kadang, mereka melihat beberapa setan masuk dan keluar, dan wajah mereka penuh kekhawatiran. Melihat ekspresi mereka, Zikinyue dan yang lainnya sudah menduga bahwa apa yang dikatakan Jialan mungkin benar. Pasukan Bulan Patah telah kembali. Bukankah kembali pada saat ini berarti mencari kematian? Belum tentu. Suku Laut Bon hanya ingin mengalahkan aliansi pegunungan dan lautan. Mereka mungkin tidak akan menyerang anggota tim Bulan Patah. Ketika iblis di dekatnya melihat Zikinyue dan yang lainnya kembali, mereka segera berhenti di tempatnya dan mengawasi mereka. Pada saat yang sama, mereka diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Kingyue, kamu kembali. Begitu mereka memasuki rumah, setan muda menyambut mereka dengan terkejut. Di matanya, sepertinya hanya ada Zikinyue dan tidak ada yang lain. Kakak Siuki, ku dengar Suku Laut Bon ingin menghancurkan aliansi pegunungan dan lautan kita. Zikinyue bertanya. Betul sekali. Beberapa waktu yang lalu, beberapa regu aliansi gunung dan laut kita secara tidak sengaja membunuh seorang pilihan surga dari Suku Laut Bon. Siapa sangka orang itu adalah keturunan langsung dari pemimpin Suku Laut Bon? Suku Laut Bon telah mengirimkan perintah ke aliansi gunung dan laut kami, memberi kami waktu tiga hari untuk membubarkan aliansi gunung dan laut. Tentu saja, pemimpin aliansi tidak akan mengizinkannya. Sekarang, kami sedang mempersiapkan perang dengan Suku Laut Bon. Kata Siuki. Wajah si Kinyue dan yang lainnya sedikit jelek. Meski identitas mereka mengesankan, dalam suku tersebut, status mereka tidak tinggi. Setidaknya, status tangan kekosongan roh di suku kekosongan roh lebih rendah dibandingkan dengan tangan kekosongan roh. Dalam keadaan normal, pihak lain mungkin akan memberi mereka muka. Namun kini, tim aliansi pegunungan dan laut telah membunuh keturunan langsung pemimpin Suku Laut Bon. Sekalipun mereka semua berasal dari suku besar, tidak ada gunanya. Eh, Zuen dan Willis di mana? Baru pada saat itulah Siuki sepertinya menyadari bahwa mereka berdua tidak ada. Tatapan ragu-ragunya tertuju pada Ningki saat jejak kecurigaan melintas di matanya. Zuen sudah mati, dan Willis hilang. Mari kita tidak membicarakan hal ini sekarang. Saudara Siuki, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Tuan Muda Beik Suan, anggota baru tim Brea King Moon kita. Zee King Yue tersenyum. Saat Siuki menilai Ningki, Ningki juga mengukurnya. Budidaya Siuki jauh lebih tinggi daripada Zee King Yue dan yang lainnya, telah mencapai tingkat Spirit Void Ridge. Statusnya di aliansi pegunungan dan lautan seharusnya cukup tinggi. Bolehkah saya tahu dari suku mana Anda berasal? Siuki bertanya sambil tersenyum. Beik Suan. Ningki tersenyum. Oh, dinamakan berdasarkan klan. Siuki tersenyum, dan kewaspadaan di matanya berkurang saat dia melihat ke arah Ningki. Tampaknya Ningki berasal dari klan yang menurun dan tidak menimbulkan ancaman baginya. Nona King Yue, di mana saya harus tinggal? Ningki memandang Zee King Yue. Silakan ikuti saya, Tuan Muda Beik Suan. Tim Brea King Moon kami memiliki rumah kosong di aliansi pegunungan dan lautan. Setelah Zee King Yue selesai berbicara, dia menyapa Siuki, dan kemudian memimpin Ningki dan yang lainnya ke dalam rumah. Siuki melihat punggung Ningki beberapa saat sebelum berbalik dan pergi. Setelah Zee King Yue mengatur kamar untuk Ningki, Ningki meninggalkan aliansi pegunungan dan laut bersama Duo Lu dan yang lainnya dan berkeliling kota Yanshan. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Duo Lu dan yang lainnya. Hanya Ningki yang tahu bahwa dia ingin melihat apakah ada petunjuk yang ditinggalkan oleh petapa Agung Suan Zen dan yang lainnya. Ningki sangat yakin bahwa selain sage Agung Suan Zen dan Jian Silai, orang tuanya juga telah dijebloskan ke penjara abadi oleh Kaisar Abadi Daoyan. Adapun alasannya, Ningki menduga hal itu disebabkan oleh kemampuan ramalan setengah matang dari kemuliaan Yuan Changji. Lagipula, jika dia bisa memuja sage besar Suan Zen dan Jian Silai, dia mungkin bisa memuja Feng Jiuxian dan Wang Muting juga. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa mereka ada hubungannya dengan dia, dan dia ada hubungannya dengan Little Six. Di aliansi pegunungan dan lautan. Di ruang konferensi internal. Ola itu sangat luas, dan meskipun faktanya ada lebih dari seratus regu dan lebih dari seribu iblis yang hadir, Ola itu tidak terlihat ramai sama sekali. Semua orang duduk di kursi masing-masing, pandangan mereka tertuju pada pemimpin aliansi gunung dan laut, Nalan Sanhai. Dia juga seorang tokoh yang cukup terkenal di kota Yanshan. Dia berasal dari klan ras iblis yang menurun, tapi dia sangat berbakat. Setelah kerja keras selama bertahun-tahun, dia akhirnya berhasil menembus tahap awal ras iblis dan mendirikan aliansi pegunungan dan lautan. Dia bertanggung jawab untuk mendukung tim aliansi pegunungan dan lautan, dan tim aliansi pegunungan dan lautan akan memberikan sejumlah sumber daya budidaya kepada Nalan Sanhai setiap tahun. Itu adalah hubungan yang saling menguntungkan. Semua orang harus tahu bahwa suku Lautbon ingin aku membubarkan aliansi pegunungan dan lautan, kan? Nalan Sanhai berkata dengan tenang. Pemimpin aliansi, jika aliansi pegunungan dan lautan dibubarkan, musuh kita pasti akan berbondong-bondong mendatangi kita. Setan menggeram dengan enggan. Jangan khawatir, secara alami aku tidak akan membubarkan aliansi pegunungan dan lautan. Bukankah ketiga orang tua suku Lautbon memberiku waktu tiga hari karena mereka takut bertarung denganku? Sayangnya mereka tidak menyangka saya akan meminta bantuan. Nalan Sanhai tertawa, dan matanya bersinar dengan sedikit rasa puas diri. Pemimpin aliansi, kamu meminta bantuan. Zikin Yue sedikit terkejut, mengetahui bahwa aliansi pegunungan dan lautan sedang melawan suku Lautbon, siapa di kota Yanshan yang akan membantu. Benar, semua orang pasti pernah mendengar nama orang ini. Sudut mulut Nalan Sanhai sedikit terangkat. Tuan Yang Gou telah setuju untuk mengawasi aliansi pegunungan dan lautan dalam tiga hari. Pada saat itu, mari kita lihat apakah tiga orang tua suku Lautbon berani mengambil tindakan. Ketika semua orang mendengar nama ini, mereka tersentak. Tuan Yang Gou adalah kebanggaan surga yang setengah langkah memasuki alam iblis. Di kota Yanshan, dia dikenal sebagai salah satu dari empat yang tertinggi. Namun, yang membuat orang takut bukanlah kultifasinya, melainkan latar belakangnya. Ayah Yang Gou adalah salah satu dari tujuh ahli hebat di kota Yanshan, kambing iblis, ahli alam iblis tahap akhir. Pantas saja pemimpin aliansi begitu tenang. Jika Tuan Yang Gou benar-benar setuju untuk membantu aliansi pegunungan dan lautan, saya yakin masyarakat suku Lautbon tidak akan berani bertindak gegabuh tanpa berpikir panjang. Si Yuki berkata dengan gembira. Namun,